Halo sahabat excelite.com dan kali ini saya akan membahas sebuah tutorial bagaimana mengisi sebuah keterangan pada nilai ujian siswa misalkan dan keterangan ini ada beberapa kriteria atau kategori oke langsung saja misalkan saya memiliki tabel daftar nilai seperti ini untuk menentukan keterangan ada beberapa kriteria yang harus dilakukan yang pertama misalnya sini adalah KKM nya adalah 76 jadi kriteria ketentasan minimalnya adalah 76 jadi kalau misalkan nilai ujiannya 76 berarti dia lulus di bawah 76 berarti misalkan kurang dari 76 tidak lulus ya tidak tidak lulus oke seperti ini misalkan yang KKM 76 misalkan kurang 76 tidak lulus berarti kalau misalkan di atas 76 oke berarti lulus oke selanjutnya kalau misalkan nilainya tidak ada isinya misalkan nilai tidak ada isi maka tulis misalkan keterangannya adalah R ya melakukan R oke ini ada tiga kriteria yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau menentukan keterangan dari nilai-nilai siswa ini oke langsung saja bagaimana membuat rumusnya yang pertama saya akan jelaskan dulu ini menggunakan rumus if ya atau if kondisi tapi disini ada tambahan yaitu blank oke rumus blank ini biasanya saya gunakan mengapa namanya menggunakan rumus blank ya misalkan seperti ini ya rumus blank ya saya misalkan saya disini dulu ya blank sorry ya sorry sama dengan is blank oke is blank disini misalkan is blank itu akan menghasilkan nilai true apabila apabila disininya kosong ya tetapi akan bernilai pals apabila disininya ada isian oke misalkan saya tulis blank sel e11 saya enter maka hasilnya true disini ya e11 jadi kalau misalkan saya isi data disini nah jadi hasilnya adalah false oke seperti ini nah itu jadi kalau misalkan saya tidak isi data sini nilainya true nah jadi is blank itu menghasilkan dua nilai yaitu antara true dan false oke kalau misalkan saya kolaborasikan misalkan dengan rumus if maka disini saya akan menyelesaikan atau membuat sebuah keterangan dari daftar nilai yang ada di sebelah samping kiri ini apakah nilai ini kriterianya tidak lulus atau kalau lulus ataukah harus hair baik saya coba menggunakan rumus if disini sama dengan if oke ya karena tadi menggunakan is blank ya jadi is blank disini ya apabila apabila disininya kosong oke 3 maka kalau maka itu ada menggunakan koma ada juga yang menggunakan titik koma maka tulis hair oke disini ya jadi kalau misalkan disininya kosong maka tulis hair oke kita tambahkan lagi kondisi berikutnya adalah if ya seperti ini if if disini c berapa ini c3 ya if c3 nya lebih lebih kecil lebih kecil dulu oke lebih kecil ya misalkan lebih kecil dari angka 76 oke maka 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 itu titik koma lebih dari titik 76 maka Hai tidak lulus Oke seperti ini lalu kriteria yang ketiga kritik ketiga itu itu adalah kalau misalkan disini kosong maka hair kalau disininya ada apa namanya kurang dari angka 76 maka tiga lulus yang lainnya lebih besar dari 76 itu adalah lulus yang lainnya lebih besar dari 76 lulus anda silakan tulis titik koma kriteria berikutnya adalah lulus ingat sini karena merupakan value text harus menggunakan tanda petik oke saya coba enter ya enter yes oke hasilnya adalah lulus jadi angka 76 itu ya kurang 76 itu dianggap lulus yang lebih besar ya kalau misalkan berapa angka 80 itu saya tarik saja rumusnya disini jadi jika saya tarik sini oke Iya seperti ini jadi 76 itu kriteria lulus 80 itu adalah lulus 45 tidak lulus kenapa karena disini angka kurang dari 76 merupakan kriteria tidak lulus nah nilai disini dibawa angka 76 maka nilainya apa keterangannya tidak lulus keterangannya tidak lulus kriteria berikutnya adalah disini tidak diisi maka lakukan hair 95 lulus dan tidak diisi air oke itu cara menggunakan rumus is blank dan dikolaborasikan dengan rumus fungsi if untuk menentukan keterangan dari nilai oke saya ulangi saya ulangi rumusnya if is blank c3 ini nilai ya jika disininya kosong di c3 itu kosong maka tulis di d ini hasilnya adalah hair kemudian apabila c3 nya kurang dari 76 disini kurang dari 76 maka nilainya tidak lulus keterangannya tidak lulus yang lainnya adalah lulus oke silahkan tekan enter kemudian bagaimana cara mengcopy nya silahkan tarik kebawah seperti tadi seperti ini oke nah hasilnya seperti itu lalu bagaimana misalkan kalau 75 75 oke 75 tidak lulus karena dibawah angka 76 sesuai kriteria ini oke eh itu bagaimana cara membuat sebuah keterangan nilai lulus atau tidak lulus dari atau berdasarkan nilai ujian semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat video ah sorry bisa lihat materi if atau is blank ini pada blog saya excelid.com semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya hai 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 hai